Temuan puluhan video Asusila yang baru-baru ini disampaikan oleh Polda Jabi serta tuduhan terkait YSA pernah menjadi LC dibantah oleh pihak keluarga YSA. Berdasarkan keterangan dari kakak YSA, HP yang disita Polda Jabi merupakan HP suaminya bukan milik YSA. Dan sebelum menikah, YSA merupakan murid SMK biasa. Pihak keluarga YSA membantah terkait temuan puluhan video Asusila di handphone yang diduga milik YSA. Serta tuduhan bahwa YSA pernah menjadi pemandu karaoke. Menanggapi tuduhan tersebut, MS, 25 tahun yang merupakan kakak YSA pun memberikan keterangan bahwa puluhan video Asusila di handphone yang disita oleh pihak Polda Jabi saat ini bukanlah handphone milik YSA melainkan milik suaminya. MS juga mengungkapkan bahwa handphone YSA yang sebenarnya ada pada dirinya dalam keadaan layar pecah dan sudah mati. Selain itu, MS dan keluarga juga menegaskan terkait tuduhan yang mengatakan bahwa YSA pernah menjadi wanita pemandu karaoke atau LC, hal itu juga tidak benar adanya. MS mengatakan bahwa hal tersebut tidak benar adanya karena sebelum menikah, YSA masih merupakan siswa SMK kelas 2 dan juga tidak memiliki pekerjaan apapun. YSA pun harus putus sekolah karena akan menikah dengan suaminya. Saat ini keluarga YSA hanya bisa pasrah pada keadaan dan juga berharap kepada pihak kepolisian agar menyelidiki kasus ini dengan benar dan tanpa memihak ke siapapun. Video porno itu sama sekali tidak benar karena hape itu hape suaminya, sedangkan hape Unita hape-nya rusak dan hape rusak itu ada di kami sekarang. Sama pekerjaan Mbak Unita ini sebelumnya apa itu? Sebelum dia menikah sama suaminya, dia sekolah. Sekolah di SMK kemanyang, tapi dia putus sekolah gara-gara nikah sama suaminya. Oke, berarti tidak benar itu kan? Tidak benar, tidak benar semua sekali. Berarti pemberitaan terkait bahwa Mbak Unita ini sebelumnya pernah jadi pemandu karaoke itu tidak benar ya, Kak? Tidak benar, kayak mana dia bisa jadi pemandu karaoke? Sedangkan dia be sekolah, sekolahnya be berhenti karena dia nikah sama suaminya. Berarti saat ini, pihak dari keluarga ini, Kak, apa yang kita harapkan dari kepolisian terkait kasus ini, Kak? Yang kami harapkan dari pihak kepolisian, semoga pihak kepolisian bisa menyelidiki dengan benar.